Terima kasih Anda kembali bersama saya Pemakinki dalam Berita Jumper. Pemirsa NU Ranting Rambi Puji Kota, Kejomotan Rambi Puji Jumper kembali mengadakan kegiatan bakti sosial yakni rehab rumah warga tak layak huni. Kegiatan tersebut dilakukan secara gotong royong dengan menggunakan dana swadaya anggota NU setempat. Secara gotong royong Ranting NU Rambi Puji Kota, Kejomotan Rambi Puji Jumper mengadakan bakti sosial merehab rumah kurang layak huni milik warga atas nama Siti Nasifah yang juga sebagai anggota fatayat NU. Rehab rumah tersebut dilakukan secara gotong royong oleh anggota Ranting NU Rambi Puji Kota yang dibantu warga sekitar. Biaya pembangunan rumah diperoleh dari dana swadaya anggota NU. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan melihat rumah yang ditempati oleh Ibu Siti Nasifah sudah tidak layak huni karena kondisi atap rumah sudah rapuh bahkan bocor saat terjadi hujan. Yang jelas Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa program bedah rumah Pengurus NU Ranting Rambi Puji Kota ini bisa melaksanakan kembali. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang kita bedah adalah seorang janda anggota muslimat NU Ranting Rambi Puji Kota. Nah seperti biasa di Ranting NU ini hanya melibatkan pengurus dan anggota NU Ranting Rambi Puji Kota. Yang lain ya mungkin ada cuma tidak banyak. Jadi khusus untuk bedah rumah-bedah rumah ini sudah menjadi tekad kita di kepengurus NU Ranting Rambi Puji Kota untuk selalu membantu anggotanya yang memerlukan termasuk bedah rumah ini. Ini memang warga sekitar sini ini anggota NU semua. Jadi baik yang punya seragam kaos NU enggak, semua Alhamdulillah warga NU dan anggota semua ini. Harapan saya mudah-mudahan ke depan banyak menciptakan atau rumah-rumah warga NU yang jelek, yang bocor semua bisa kita rehat. Siti Nasifo sangat berterima kasih kepada pengurus Ranting NU Rambi Puji Kota yang sudah merehab rumahnya. Bapak, bocor semua. Sementara ini tinggal sama siapa? Sama anak, sama cucu. Gimana hati Ibu setelah mendapat bantuan Ibu? Iya, senang sekali. Senang pokoknya kalau Ibu yang boleh. Terima kasih banyak, saya sudah di rumah soalnya yang dada yang nyari, dada yang anu itu. Dari Rambi Puji, Bambang Sukiarto Jumbar, Satu TV melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala menerima mahasiswa baru tahun Akademik 2024-2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terdiri dari S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Ekonomi dan Sains Teknologi dan Industri, terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunar. Jadwal Pendaftaran Gelombang 2, 20 Februari sampai 30 Mei 2024 Gelombang 3, 31 Mei sampai 21 Agustus 2024 Informasi Pendaftaran 0821-4002-3227 Atau 0812-5255-4205 Program Umbulang Junji Krim dan Jawa Krim di luar negeri Pendaftaran